Apabila memulai berzikir kepada Allah Maka hadirkanlah wajah guru di dalam hatinya Ini dari kitab Rotib Al-Haddad Tapi kalau dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah Gambarkan wajah guru di antara dua matanya Artinya pil fikri di alam pikiran Nah ini beda persi ini Tapi sebetulnya intinya sama mau di hati Ataupun di dalam alam pikiran Itulah yang disebut dengan Robitotul Mursyid Dimana batin seorang murid tidak sendirian dalam berzikir Tetapi bersama mursyidnya terbing-bing menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa harus berobitoh terlebih dahulu ini Zikirkan kepada Allah Maka Allah perintahkan Besertalah kalian dengan orang-orang yang sidik Dalam kitab Al-Mausu'ah Yusufiyah Pibayani Adilati Supiyah Karangan Syekh Yusuf Khotor Muhammad Rahimahullah Mengatakan Kenapa harus Robitoh dulu ke Mursyid Ayat itu menunjukkan Bersamalah kalian dengan orang-orang yang sidik Bersama itu dalam dua bentuk Pertama Hissiyah secara fisik kumpul seperti ini Alhamdulillah berkumpul Yang kedua Ma'anawiyah secara ma'anawi Secara batiniyah Dimana hati merasa bersama dengan Mursyid Merasa bersama dengan orang yang sidik imannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah para sahabat Berobitoh kepada Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Sangat berobitoh Nabi bersabda Tidaklah beriman Sampai ia mencintai aku Jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hukumnya wajib Kalau cinta suka terbayang-bayang apa enggak Kalau benar kita mencintai sesuatu Terbayang-bayang enggak Orang yang sedang bercinta Pasti malamnya termimpi-mimpi Siangnya mengikuti Asa berbarengan aja Ini semua para sahabat Yang mencapai keimanannya sempurna Dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Seperti itu Terbayang wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu namanya Robitoh Tapi di masa Nabi Tidak disebut istilah Robitoh Contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu an Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Kenapa wajahmu selalu terpatri Di dalam hatiku Hingga aku masuk wese pun Toilet pun Wajahmu masih terpatri Di dalam hatiku Maka Nabi Senyum mendengar itu Itu tandanya apa? Cinta namanya Cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nah di dalam Tiga kitab ini Adab zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum zikir Maka terbayang Membayangkan Menghadirkan Wajah mursid Di dalam hatinya Atau di alam pikirannya Sebagai bentuk wasilah Ya ayuhal ladhina amanu ta'kullah Wabtagu ilaihil wasilah Wajahidu fisabilihi La'anlakum tuflihun Hei orang yang beriman Takwalah kepada Allah Dan carilah wasilah Menuju kepada Allah Itu dalam rangka bertawasul Dalam rangka berwasilah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!